Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi kita di channel ini di channelnya Wong Silik bila Lur ini sudah berusia 2 st2 st2 st ini kita masih di lahan yang keduh nanti usia 4 st kita mulai pilih disana lor tapi masih kita tutup dengan plastik putih pokoknya tetapi gitu terus channel ini nanti kita belajar bersama ini karena lahan masih basah nanti pas kita pindah sebelum kita pindah kita siram menggunakan semprot belum menggunakan gember ya lor saya nanti masih kecil terlalu lembab jadi biasanya itu rentan rebah semai itu PRnya disitu kalau persamaan setelah kita spray nanti usia 7 st kita kocor menggunakan pupuk Oke pokoknya tetap ikuti terus nanti akan saya update terus sampai kita bisa menanam velor next Oke selamat pagi ini saya akan menunjukkan semayan cabai rawit dan cabai merah keriting yang berusia lima hari setelah semai sudah waktunya kita pindah ke lahan sini ya Nah ini setelah kita pindah tadi pagi kita siram menggunakan air bersih dan menggunakan tanki spray Hai belum menggunakan gember ya terus Hai enggak kalau menggunakan gembor nanti akar belum kuat dan batang belum kuat nanti pada roboh dan mulai terserang penyakit terbas mai penting yang itu lor kita masih menggunakan tanki semprot untuk volume airnya dalam dua pack setengah nih dua setengah kita menggunakan air 14 liter sampai habis silam sampai basah nanti sudah mulai terik kita tutup sekitar dua jam nanti setelah tiga empat jam kelihatan mulai ada yang layu kita menggunakan tutup hitam seperti ini ador disini namanya terpal setelur tetap ikuti terus nanti akan kita update terus perkembangannya ingat kita masih menggunakan tanki dan menggunakan air bersih belum menggunakan pesticida kita berusia lima hari setelah semai tuh tankinya kita kopi hahaha capek menyeram deh Assalamualaikum ini sudah berusia 7 HST ini akan mulai kita kotor dosis untuk 10 liter air kita kasih dosis satu sendok dulu aman ya lor langsung kita kocorkan kita tunggu sampai 100% larut untuk mau percepat waktu saya skip sebentar oke setelah 100% larut langsung kita kocorkan lor sampai benar-benar basah semua ya lor nggak masalah besok pagi langsung kita bilas dengan spray oke saya akan melanjutkan sebentar akan saya skip oke kita sudah kelar melakukan pengocoran menggunakan NPK mutiara 10 liter 1 sendok makan lor siram sampai basah sampai basah semua ya lor lalu nanti besok paginya kita bilas dengan semprot tipis-tipis aja oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati